Allahumma salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wa salli Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli alaihi wa salli Ya Rabbi salli alaihi wa salli alaihi wa salli alaihi wa salli ala Muhammad Allahumma salli wa salli wa salli Allahumma salli alaihi wa salli wa salli Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Bismillahirrahmanirrahim 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 Wa araddu Bismillahirrahmanirrahim 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Sekala puji hanya untuk Allah Yang telah menghadirkan kita Di dalam majlis ilmu Mudah-mudahan kita semuanya Diberi ilmu manfaat oleh Allah Amin Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah curahkan Pada Nabi Muhammad S.A.W Merusakan Surat Al-Furqan Surat nomor 25 Ayat 4 2 Saya ulangi 4 satu Al-Furqan Bismillahirrahmanirrahim Wa'idharu'auka Dan apabila mereka melihat kamu Iyatakhidunaka Tidaklah mereka menjadikan kamu Ila kecuali huzuhan sebagai bahan Allah Ahada inikah Alladiyang pa'asalloh Allah mengutus Rasul'an sebagai Rasul Ayat niki Cara mengamalkannya Cara mengamalkannya Yang pertama Kita menghindari Berilaku orang-orang kafir Yang suka mengolok Nabi Berarti untuk kita Untuk kita Jangan sampai kita itu Mengolok Kiai Atau ulah Ulama Orang musyrik Orang kafir Mekah Setiap melihat Nabi Mengejek Ngeloakan Mengolok Setiap melihat Nabi Ikita I kita Inikah Yang Allah menjadikan Allah mengutus sebagai Rasul Ya karena Karena Nabi itu Buta huruf Karena Nabi ini Orang miskin Orang fakir Nyatim piatu Itu yang dijadikan Bahan-bahan Oloan Orang-orang kafir Makanya kita hindari Kita jangan menerukan Berilaku orang kafir Yang suka mengolok Nabi Berarti apa Kita jangan suka Mengolok Ulama Jangan suka Mengolok Kiai Atau orang-orang Yang Nawa Meskipun itu Tidak cocok dengan kita Jangan Mengolok Gitu aja Sudah Kadang-kadang Kadang-kadang kita itu Sudah dipertemukan oleh Allah Kalih guru Kalih ulama Biasanya Kalau mendengarkan ceramahnya orang lain Rasanya itu rasanya sepoh Hambar Meskipun orang lain yang ngaji itu hambar Jangan diolok Itu aja sudah Wah yang ngajinya kelas TK itu Tidak cocok Sudah Pokoknya jangan mengolok Ya kita hindari Mengolok 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 Terutama mengolok Ulama Mengolok Kiai Ayat ini Menceritakan Diceritakan Agar kita Tidak seperti Orang Kafir Seperti orang-orang Moshrik Mekah Yang suka mengolok Nah Nabi Ojo gampang Lokno Kiai Ojo gampang Lokno ulama Itu cara Praktekkan Kita Yang kedua Jika kita Sebagai Dijadikan oleh Allah Dipilih Meneruskan Perjuangannya Nabi Mungkin salah satu dari kita Ada yang dijadikan oleh Allah Kenapa Meneruskan Perjuangannya Nabi Mungkin Gak ada pesantren Gak ada guru TPG Atau apa Kalau diolok Orasa susah Gak usah Sedih Karena itu Sudah menjadi Sebuah ketetapan Jika Seseorang itu Diangkat Derajatnya oleh Allah Yang menyampaikan Ayat-ayatnya Allah Mencahkan firmanya Allah Pasti Di fitnah Dikunjing Dikejar-kejar Mau dibunuh Sudah Pokoknya Ujianya luar biasa Itu ketetapan Allah Sejak Nabi Nuh Sampai Sekarang Tidak berubah Kalau Kalau Kan Jangan Sek Lekas Dimit Dimit Jadi Mam Musola Dilok Lok Lok Nih Biasa Gak usah Gak usah Sedih Gak usah Susah Jadi Setiap orang Yang berusaha Menyampaikan Firmanya Allah Setiap orang Yang berusaha Menyampaikan Apa-apa Yang datangnya Dari Allah Pasti Nanti Ketemu orang Yang mengolok Ngolok Seperti ini Pun Itu yang paling penting Ada apa Jangan mengolok Ulama Pun Yang dilakoni Bahwa gak nyalai syariat Ya sudah Ada ulama Menjalankan Yang tidak diharamkan Oleh Allah Contohnya Kemudian Ada seorang ulama Yang poligami Belalah Bu Juni Ayu Ya Biasa Rasa Saman Lok Nuh Gusti Allah Gak ngelarang Saman Menging Loh Nah Saman Aku Sopo Lagi Wah Kaya ini Masih Cinta Dunia Nyatanya Bu Juni Sing Buri Ayu Ayu Terus Itu Bahaya Ngomong Kaya Ngotan Ikutak Bahaya Kok seandainya Itu yang ngomong Murid Sudah Langsung Langsung Sudah Ini gak manfaat ilmu Sudah Dia terputus Dengan gurunya Sudah Pembohong Dia ngomong Aku Muridnya Pasti Pembohong Ngomong Makanya Orang yang sering Mengolok Mengenai ulama Itu pasti Jarang melihat Karamahnya ulama Tapi kalau orang yang Mahabahnya kuat Terhadap ulama Sering Sekali Ditampakkan Allah Karamah Orang yang paling banyak Mengolok Menghadek ulama Ngelok Nih Gak ketok Orang musyrik pun Ketika dia mengolok Nabi Gak tahu Dah syate Kanjeng Nabi Gak ngerti Gak ngerti Karamah Karamahnya Nabi Gak tahu Kita pun ketika Mengolok Mengolok Ulama Pasti oleh Allah Gak akan ditunjukkan Karamahnya Itu Bisa di Kalau saya Ngapain Kalau Contohkan Yang paling sering Yang digunakan Dalam bahasa Sufi Atau bahasa Toreko Itu Kisah Layla Majenun Layla Majenun Itu Contoh Mahabah Yang tidak Terelakkan Orang itu Kalau Mahabahnya Kuat Disebut Namanya Saja Artinya Sudah Jadi Obat Disebut Jenengetok Belum Melihat Jasad Fisiknya Masih Disebut Namanya Saja Itu Sudah Kadang-kadang Hatinya Sudah Berdebar Kayak Jenengan Biar Nek Tau Seneng Nger Arek Bidok So Weneng Banget Seneng Nemen Mungkin Disebut Jenengetok Maten Sama Deredek Terus Kepengen Nyerita Nengetok Diseneng Ini Makan Dari Majenun Majenun Gendeng Majenun Gambaran Itu Kisah Seorang Yang Tadi Ketika Kita Menampakkan Mahabah Kepada Guru Maksud Jendengan Seneng Orang Yang Sangat Seneng Sangat Cinta Dengan Guru Nekan Ngerasain Guru Nekan Jelas Tidak Mungkin Orang Itu Kalau Cintai Rungi Pesek Mungkin Tau Bangi Dikanda Niku Wilo Rungi Pesek Mungkin Mungkin Di Mohra Pokoknya Koleg Kaya Kumoh Itu Gambaran Orang Sudah Mahabah Neku Sudah Digoyah Siapa Sejah Tukundal Itu Benar Berarti Sudah Kalau Orang Sudah Menunjukkan Mahabah Ada Mahabah Terhadap Nabi Makanya Pasti Akan Ditampakkan Akan Tampak Kelebihan Kelebihan Nabi Yang Bisa Melihat Karamah Nabi Siapa Ya Para Sohabat Yang Sangat Cinta Dengan Nabi Ketika Kepepet Nabi Ketika Ketika Mujizate Ketika Coba Orang Yang Mengadik Nabi Apakah Pernah Kelihatan Sama Sekali Bahkan Orang Lain Bisa Melihat Saja Dia Tidak Bisa Melihat Karena Ditutup Oleh Allah Ketika Kita Pun Melihat Ulama Juga Demikian Kalau Ulama Sudah Kita Kritik Sudah Kita Hardik Sudah Kita Rendahkan Kita Diremeh No Apapun Apapun Keistimalan Yang Diberikan Allah Pasti Tertutup Tidak Tampak Tidak 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 suwi seperti guru dan tidak suwi-sui ahadalladhi fa'asallahu rasulah inikah orang yang fa'asallahu Allah mengutus rasulan sebagai roh rasul ini bahasa penghinaan bahasa ngenyek iyalah kadang-kadang orang itu melihat sisi jasad fisiknya yaudah jangan melihat jasad fisiknya dengarkan yang disampaikan rasul apa jangan melihat fisiknya rasul apa yang disampaikan kalau yang disampaikan menuju Allah menuju akhirat meskipun itu anak bayek seperti Nabi Isa itu adalah kalimatun hak jangan kita tolak karena yang menyampaikan anak ke kecil makanya disitulah kita harus belajar apa itu syariat aturan-aturan Allah perintah-perintahnya Allah Allah masih singgongong tuwek jenggoten batu ewek ngecap tapi kalau tidak mengajak menuju Allah dan menuju akhirat pasti itu menyesatkan masih serban itu masih bangunannya gede-gede santrinya banyak jamaannya banyak tapi kalau mengajak cinta dunia mengajak menuju dunia tidak mengajak menuju akhirat pasti itu adalah ulama yang menyesatkan itu saja cuma menggulai makanya jangan suka mengolok kiyai kiyai atau ulah ulama meskipun tampak fisiknya bagaimanapun ada setunggalipun ulama ikhusti Allah tentang belitar dia disembunyikan Allah dengan fisiknya yang tidak sempurna tapi ilmunya luar biasa kalau nanti dipanggihakan tiang itu fisiknya itu sudah tiang nyedek mau gila orang nyedek mau rotak lu gila ya enggak ya enggak ada perempuan yang mau menikah dia enggak 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 menikah padahal urusan mengenal kisih Allah woh masya Allah luar biasa bahkan rahasia yang bertahun-tahun saya tanyakan di apa malah terjawab temeriku yang bertahun-tahun ada pertanyaan dalam batin saya enggak pernah terjawab itu akhirnya malah sembuka yang baik disinggah dengan fisik jasad fisik yang tidak sempurna tapi ternyata gurunya kiai kiai ternyata gurunya para kiai yang paling banyak kiainya nakso banti kodiri yang ngaji ke sana cuma ketika saya yang datang mengapa kok cerita sadiliyah terus sampai saya pulang jam setengah dua malam mulai ketemu jam 10 sampai setengah dua malam yang diceritakan sadiliyah terus padahal saya enggak ngomong kecap saja ketemu saya enggak ngomong ada nung bitar cuma kali tiang-tiang diharani stress karena melihat jasad fisik karena melihat dohir itu terus akan in kada layudil luna in kada sesungguhnya kada hampir-hampir layudil luna ia sesatkan kita an'ali hatina dari Tuhan-Tuhan sembahan kita laula an'sobarna alaiha seandainya kita tidak bersah sabar alaiha atas katus-katus omongan tiang musrik ini benar ngomong ngoncon-ngoncon oh ini kita tersesat ini kaya nyara ini ini di 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 tawhid di di kusti Allah di di akhirat itu kalau kita ikut dia pasti kita tersesat untung apa ini dia ngomong kak melong malah ngotong orang-orang musrik ngomong ini koncon-concon ini gak ngotong woi kita hampir saja menyesatkan kita dari sembahan-sembahan kita jelas-jelas nyembah patung nyembah berhala di jatuh nyembah di gusti Allah tambah di salah di jatuh nyembah di gusti gusti Allah diajak menghambah hanya kepada Allah diajak untuk cinta akhirat tidak cinta dunia tambah moring-moring jadi tambah kesasar aliran sesat tambah disesat sesat makanya ini sekali lagi ini diceritakan ini sudah menjadi ketentuan Allah Nabi pasti akan menjumpai orang-orang seperti ini panjenengan pun kita pun juga akan seperti itu ketika kita mengajak seseorang untuk menuju jalannya Allah menuju akhirat pasti tambah kita yang disesatkan tambah kita yang disesatkan tambahan wah iku sesat tambah kita yang disesat sesatkan tambah kita yang dituduh salah ini kan dituduh menyesatkan Nabi tambahan tambah Nabi yang dituduh menyesatkan itu tambahan pilih ngadepi ujian yang seperti itu jika kamu diolok olok dan jika kamu dituduh menyesatkan oh orang padahal boten wasaufa yaklamuna khina yawranal adaba man adullu sabila wasaufa dan akan kelak kamu mereka akan mengetahui khina yawranal adaba ketika mereka melihat siksa man siapa yang adullu lebih sesat sabilan apanya sabilan jalannya jadi tidak usah tidak usah meluruskan sesuatu yang sudah lurus tidak usah butuh butuh dijelaskan yang lebih lebih detail jadi cara berbahasan ngerti kok yang dituduh Pak Ustadz dituduh apa tidak usah nyeluk wartawan kemudian saya tidak melakukan itu tidak usah kita punya Allah punya pedoman punya jalan sudah Allah maha tahu nanti akan tampak siapa yang sesat dan siapa yang mendapatkan betul petunjuk kayak kita di masyarakat menghadapi masalah yang paling mendasar kita hari ini banyak dibidah bidahkan oleh orang goro-goro wiritan goro-goro zikir astagfirullahal azim alladhi la ilaha illahu alhayul koyim waduh dibidah bidah aliran sesat dan dengan yasinan disesat sesatkan dan dengan solawatan disesat sesatkan ya sudah oh rasa kenapa buat tenusah konferensi pers membenarkan ikilo anus gak usah sudah nanti di akhirat akan tampak sopoh sing dalane benar sopoh sing dalane salah makanya sama lihat ulama yang benar ulama ketika diuji oleh Allah apakah dia butuh pembelaan enggak sama sekali cukup Allah sebagai saksi nanti di akhir pasti dihakimi kita pun juga latihan demikian oke yasinan bidah istighosa bidah solawatan bidah masalah apa sehingga bidah ini 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 bisa berhasil perlu 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 rusak apa yang sudah dijalankan apa yang sudah dibimbingkan kita oleh ulama-ulama kita beripun ya itu tadi sudah nanti akan kelihatan jalankan yakini dikir itu sudah dikir itu jalankan sekuat tenaga yakini kalau itu memang benar-benar diperintahkan oleh Allah makanya ngaji ayat secara umum secara global ayat perintah dasar sudah nanti kita jalankan yang membimbing kita bukan orang bodoh bukan orang yang tidak mengerti sama sekali tidak usah perlu tidak perlu pembenaran pembenaran seandainya yang masih muda-muda biar tidak terlalu taklit belajar syariat biar tahu dasar-dasarnya itu bagus lah kalau sudah tahu dasar-dasarnya kemudian disampaikan kepada para jawa jamaah sehingga kadung-kadung pun sepuh-sepuh ya sudah kita bismillah mengikuti ulamanya Allah makanya kita dengarkan apa yang disampaikan yang disampaikan menuju Allah dan menuju akhirat kok sesat itu sesat apaan ini mengajak menuju Allah dan akhirat kok sesat itu sesat apanya mengajak mengagumkan Allah kok sesat kita itu dibina untuk tiap detik tiap detik tiap desah nafas untuk selalu ingat Allah selalu mengagumkan Allah masa kayak gitu sesat makanya makanya pun oke buatan susah-susah gandeng ada siang ada malam ya itu sudah menjadi pasangan gak bisa dihindari terus supaya kita banyak melihat tentang orang-orang yang hidup di dunia ini berjalannya dengan mengikuti hawa nafsu kita itu diperintah Allah untuk memperhatikan memperhatikan itu orang itu kalau mengikuti hawa nafsu pasti tersesat dari caranya Allah sudah pasti sudah wong nafsu itu inna nafsa la am maratum bisu nafsu itu kecenderungannya sungguh memerintahkan kepada perbuatan jelek nafsu itu la am maratum sungguh memerintahkan lawang nafsu itu memerintahkan ke perbuatan yang jelek menarik pada perbuatan yang jelek kok di dadek no pengeran di dadek dijadikan yang di not ya pasti tersesat lah makanya surat surat ayat surat ayat 26 surat 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 nombor bintan niku nabi daud pernah dipesan oleh Allah pesannya nabi daud ingat walatat tab tab il hawa fayudhilluka ansabilillah janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mu maka fayudhilluka hawa nafsu itu akan menyesatkanmu ansabilillah dari jalan Allah innal ladhina yudhilluna ansabilillah walahum adabun syadid nonton nonton salah ayat ini surat surat ayat nombor likur surat azumar 6 likur nonton ayat 6 likur nongisar di wala tat tab il hawa fayudhilluka ansabilillah terus innal ladhi nayudhillu na ansabilillah nama lahum adabun sadid terus nama bima nasu yaumal hisab sesungguhnya orang-orang yang tersesat dari jalannya Allah bagi mereka adalah siksa yang sangat pedih sebab mereka lupa hari perhitungan jadi yang itu kalau disimpulkan bisa dibuat pemahaman terbalik yang membuat kita itu mengikuti hawa nafsu itu dikarenakan kita lupa hisab lupa hari perhitungan sehingga panjenengan mengikuti nafsu panjenengan itu bisa dipahami terbalik seperti itu padahal disitu ada ancaman dari Allah kalau sampai orang-orang itu mengikuti dalam yang sesat maka barang siapa yang mengikuti hawa nafsu maka dia pasti tersesat dari jalannya Allah kan nonton barang siapa yang mengikuti hawa nafsu dan janganlah kalian atau kamu mengikuti hawa nafsu karena akan menyesat kamu dari jalan Allah sesungguhnya orang-orang yang tersesat dari jalan Allah mendapatkan seksa yang pedih karena mereka lupa hari perhitungan kan itu bisa dipahami terbalik karena kita lupa hari hisab makanya kita mengikuti hawa nafsu hawa nafsu seneng kalau di dunia mencari seneng pasti lupa hisab orang kita ingin seneng kepingin pedah menarik api kepingin penah 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 kita selak ingin duit apa ini lalik coba orang itu kalau ilang hisap terus, kalau ilang hari perhitungan terus ulama ini kalau ilang hari perhitungan, tapi gak itu nyomong dipikir-pikir cara ini orang dihisap kok santri mereka ahli hisap kabih ahli hisap kabih ini gitu loh ya cara ngerem biar tidak mengikuti hawa nafsu gimana ya ingat hari perhitungan semuanya nanti kita akan diperhitungan oleh Allah biar tidak terlalu mengikuti kesenangan makanya disini nabi saat ini disini diperintah nabi tapi awai dewi ini ayat ini untuk kita juga apakah kau melihat artinya kamu melihat coba dilihat ada orang yang mengikuti hawa nafsu contohnya apa ada orang yang mengikuti hawa nafsunya urusan asmara sabun ketemu orang yang mengikuti hawa nafsu sabun ketemu orang yang mengikuti hawa nafsu kesudahannya dilihat di delok keluarga ini ruwet opora anaknya ruwet opora ekonominya mumet tegak ngomotin itu dilihat dilihat kalau seandainya ekonomi sukses itu pasti kenapa dalam rangka lebih kenapa lebih tambah maksi maksiat orang kenek di genyedek negusnya kalau membuatkan kenek barang ini kalau salah di genyedek negusnya kalau membuatkan kenek makanya jangan menghamba pada hawa nafsu hawa nafsu itu kecenderungannya kenapa cinta kepingin disanjung kepingin enak kepingin harta kalau sudah itu yang dikepingini ya sudah pasti tersesat dari jalannya Allah ya seperti pesannya Nabi Muhammad tengginin Nabi Daud la tat tabi ilhawa fayudhillu ka'an sabi lillah wahe dawud ini kan ayat ini ya dawud wahe dawud hakimilah orang-orang dengan yang adil kemudian wala tat tabi ilhawa dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena fayudhillu ka' hawa nafsu itu akan menyesatkanmu dari jalan Allah sesungguhnya orang yang tersesat dari jalan Allah kenapa ayatnya kenapa yang tersesat dengan siksa yang sangat pedih dengan siksa yang sangat pedih masak digedulinan sih orang jelas jalan sesat kok ditabrak seapa orangnya yang kesasar atau kok jalannya gusti Allah bagi mereka siksa yang sangat pedih gusti Allah buatin guyonan hitam menangan makanya bima nasu yaum malhi hisab karena mereka lupa pada hari perhitungan kita itu loh setiap detik setiap gerakan kita akan dipertanyakan nanti oleh Allah kita itu hidup tidak semena-mena begitu saja enggak ada perhitungannya ada pertanggungjawabannya tadi enggak kita itu disuruh melek meripat ngerti-ngerti hei mele'o wong wong mele'o wong 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 yang nuruti nafsu wong ku biye dikongan melek pasti sumpek pasti enggak bisa mendekat Allah enggak bisa sudah pasti kau masih duit mukeh orang kenek dikenyedek gusti Allah duit mukeh enggak bisa nyedek gusti Allah itu berhati dikenyedek seksa makanya di dalam surat taubat ada dua ayat kita diperingatkan adjong adjong gumun karubondone wong sing adjoh karug gusti sebab innamayuridu wahu liyuh adhibah hum sesungguhnya Allah mengendaki itu wong sing ingkar karug dikasih seurusan dunia karena Allah mengendaki mau disiksa mereka akan disiksa oleh Allah ada dua ayat liyuh adhibahum fid dunia nong dunia mawan disiksa kalau gusti Allah gini kalau orang nyedek pendalanya gusti Allah yang dilakukan urusan dunia tak wes ini kuisa sholat mau sih lumayan kita ada suwi kita tidak bisa ragam sholat kemarin kita surat surat awal ketika Allah berdialog sama dengan sekutu-sekutunya sekutu-sekutunya menungso ternyata sekutu-sekutu itu mengatakan kepada Allah ini gara-gara engkau jadikan bapak-bapaknya engkau beri kesenangan hidup akhirnya mereka menjadikan aku sekutu makanya orang yang tidak mau balik kembali ke Al-Quran pasti sudah tidak menemukan jalan bagaimana menemukan jalan hewan itu loh hewan saja tahu paribasan kewan kewan sama di TV TV ini katakanlah zebra zebra ini ini singa ya roh ini macan harimau itu tidak sedikit ini ini bahaya ini tidak sedikit ini kewan kewan barang bahaya ini tambah keloni ini kewan 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 mau merupi barang sing maduro tidak sembarang kali tambah dilepok kamar tambahan orang ngerti apa yang bahaya ini apa yang menolong tidak mengerti apa yang bisa menolong dan membahayakan malah yang bahaya ini tambah dilepok kamar ke teman ya bongkok sampai ya 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 terus lagi tadi kita jangan menghamba menyembah hawa naf nafsu hawa nafsu itu apa hawa nafsu itu pasti mengajak pada jeleka kejelekan sudah pertentangan sama Allah pasti nafsu itu tidak bisa dihilangkan bisanya ditundukkan dengan apa dengan ilmu ya dengan ilmu yang ini kalau randu nafsu tidak seimbang makanya nafsu itu rada dikenduni rada dikenduni rada dikenduni rada dikenduni rada dikenduni artinya ditundukkan ditundukkan itu apa dikongkong nyerah dikongkong manut karena ilmu semuanya nafsu sama umbar ngga nafsu sama umbar yang lanang lanang ini mesti pengen rabinah yang lebih ayuh ayuh assalamuala dikоронan berarti nalurnya orang nalurnya orang orang rada dikenduni mesti mendukung bucu ayuh terlihat semua ngurung rada dikenduni nyalurnya hati itu hati 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 yaitu nafsu nafsu hati hati eti hati Dijadikan oleh Allah Yang sudah dihiasan Sudah menjadi Keletapan Allah Kita itu diberi pakaian Dihiasi-hiasi dengan khubus sahawat Kita itu Senang kalau sahawat Sahawat Kenapa? Ya sahawat Khubus sahawat Yang pertama tadi yang diceritakan Minan Nisa Perempuan Itu Tapi tidak untuk dituruti Kemudian apa? Minan Nisa Lihat terus akhirnya Itu tersalurkan apa? Allah menjadikan nikah Menjadikan nikah itu Berarti biar sahawatnya Tersalurkan urusan Cinta perempu Perempuan Ada nikah Bukan pacaran Bukan Terus diterangkan Allah Kepala khubus sahawat Minan Nisa Senang seperti mas-masan Ini terlalu gerambil Kontor roti harta yang banyak Minan Dapi Walfi Dati Dari mas-masan Dan perak Itu hampir semua Maka ibu-ibu ini Duit-duit Terlalu Senangnya Tukumas Tukumas Itu naluri perempuan Dan itu Gawan baik Kalau tidak Gosti Allah Tabiat Walhoilil musawah mati Walhoilil kuda Al musawah mati Kuda pilihan Ditampatkan Ini mobilnya Apik Pedah motornya Apik Nah itu Sudah menjadi Gawan Dan itu Itu bukan untuk Itu ditebutkan Allah Dipahes-pahes Siaway Dewi ini Dihiasi Dengan sifat itu Tapi bukan untuk Diikuti Tapi untuk Ditundukkan Nafsu itu Dihilangkan Nggak iso Sing iso Ini itu Ditundukkan Caranya Peribun Mengikuti Introduksi Negosi Allah Makanya Kenapa kita Ngaji Ketika Nalurinya Orang perempuan Senang Dengan Orang ganteng Ya caranya Aku gak Melanggar syariat Sing Lanang Dikor Lampar Sing Wetot Terus nikah Ya itu Namanya Menundukkan Nafsu Dengan Mengikuti Syariat Alias Mengikuti Ilmu Ketika kita Senang Dengan harta Yang banyak Diwujudkan Dengan semang Kita ingat Akhirat Kita ingat Hisab Kita ingat Zakat Kalau Kalau gitu Namanya Nanti Kesenangannya Terus Akhirnya Diterangkan Di dunia Diterangkan Di dalam Al-Quran Kalau dunia Itu Kesenangannya Menipu Akhirat Selama-lamanya Kita Diperintahkan Untuk Setiap Punya Lebihan Yang diperintahkan Untuk Infak Dan Kalau ingat Itu Masuk Kau bersiap Numpuk Numpuk Bondo Makanya Nalurinya Orang Sopo Senang Numpuk Motor Api Ya Senang Tapi Jangan Terus Senang Itu Kita Ikuti Dengan Melanggar Aturan Negus Allah Kalau Gitu Seperti Kita Tertibu Berarti Sama Dengan Mengikuti Hawa Makanya Tadi Nabi Daud Dipesan La Tat Tabi Il Hawa Fayudhillu Ka Ansabi Lillah Jangan Kamu Ikuti Hawa Nafsumu Karena Menyesatkan Mu Dari Jalan Allah Selatihan Ini Ujian Yang paling Abad Dewi Adalah Yang Menyatu Dengan Nafsu Kita Setan Setan Itu Tiga Cara Yang Pertama Cuma Embusan Saja Itu Yuwaswisu Yuwaswisu Fisudurin Nas Itu Yang Pertama Itu Yang Paling Enteng Dewi Hembus Sembusan Untuk Tidak Menjalankan Aturan Allah Sebulan Sebulan Tiupan Tiupan Kayak Kayak Gini Awai Dewi Paman Tadi Mendengar Adhan Maghrib Adhan Itu Pasti Di Dada Dembus Sembusan Alah Nanti Aja Sholat Di Rumah Sendirian Nanti Aja Dihalang Halangi Kayak Gitu Mau Ngaji Ketok Germis Germis Alah Paling Ngaji Didik Orasa Rudal Jadi Setiap Kali Kita Itu Mau Menuju Jalannya Allah Pasti Dikasih Embusan Biar Enggak Berangkat Kaya Lek Seng Lanang Lanang Pas Infak Masjid Lepas Dino Jumat Pengen Jigok Duk Sepuluh Setan Alah Rong Ewa Nguan Ngaluk Jajan Nentek Duyamu Ya Kayak Gitu Itu Kalau Ditolak Seluruh Hembusan Seluruh Bisian Kalau Tidak Diikuti Sedikit Pun Tidak Membahayakan Sama Sekali Terima Saya ada bisian itu gini disana ada kris nanti kalau kamu gak ngambil itu gak kamu ambil itu kamu yang celaka kalau jarak gak saya ambil tak johar tak entah ini yora cilokong bohong berarti setan sudah pokoknya bisikan-bisikan yang mengajak tidak menjalankan anturannya Allah yaitu bisikan setan kalau dibisi ikhtok maun wis katut padahal setan itu kalau di Al-Quran diterangkan ketika om bebisi seseorang ngineo ngelakoni salah ketika dia manusia itu ingkar maka dia berlepas aku dewe pedih karu kusti Allah ngonten ya salahmu dewe aku kan gak ngongkon aku yang bisik salahnya gelam kok awak gak gelam yora nyapa-nyapa coba sing bujang-bujang ini paribahasan ini pasar ketemu bocah hayu aku dibisi ikhtok maun nyedek caru awak gak gelam nyedek apa mau dikepelaki setan eh gak tau ya kok caru sampaian itu dibisi setan SMS-an SMS-an adem-adem menganggur isinya embus-embusan ini kok caru gak jadi nganturuti apa sama dikepelak setan enggak bahaya enggak bahaya setan itu kalau menyuruh kita kemudian kita enggak taat sama sekali enggak bahaya enggak membahayakan sedikit pun enggak membahayakan sudah itu hembusan-hembusan kamu kutu belajar sebab setiap kali ada amal ibadah yang menuju Allah pasti dihalang-halang kaitannya kali hembusan awalnya dengan hembusan bisian-bisian bisian-bisian kalau orang seneng kelenik jadi ini aku lelah wangsit orang lelah budal ini di dalam mesti ada apa-apa goblok budal ngaji mati budal ngaji mati dihapus setan aku dibisik dodo aku lelah budal ini lelah budal ini mesti kayak ini apa-apa ini goblok orang ngerti syariat orang urusan dalamnya gusti Allah itu mati ngebus warga kok dimati lelah apa makanya harus dibedakan orang orang ngerti bisian orang ngerti antara setan orang molekat kalau ada akal-akal fatwa atau hati ini orang hati ini cinta dunia orang itu pengen ngkang-ngkang ngomah ini bisian ini bisian tidak boleh budal bodoh terus yang berikutnya minajinat minajinati wanas bisikan itu dari bongsojin wanas ini kusing kadang-kadang lewat suami kita kadang-kadang yang suami duji lewat istrinya kadang-kadang lewat anaknya eh enak-enak mau berangkat jamaah anak ini nawang wong 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 rp ngaji gudoh kadang-kadang anaknya meneng boe senggudoh wes wong 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 mungkin kadang-kadang ada juga yang yang perempuannya yang karugus digelanang istrinya yang wanitanya dijadikan laki-laki senggudoh 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 ada yang seperti itu suka nah maka yang wujud manusia makanya panjinan moncasurat taupeyat patlikur ini diloidil diling senggudoh kenapa aku ingkat abak hukum abak ini itu bapak-bapak mbah-mbah mbah-mbah ini ngalang-ngalang rusan akhir atau tidak contoh ini mbah-mbah ngalangin apa sama anak cilik RP di pondok ini bocad lele putu siji kok tepuk pondok nenggud bayi terus biye setan neplek bayi kroso sama necetan neplek bayi ini putu siji siji mbah-bapak ini aku terus biye toleh lele mbah-mah sana ibu ee neplek ini ibu ee kok caro mau cahal quran mesti ditekat tapi lagi rakelem ya ya setan anaknya panggah bodoh nggak ngerti urusan agama itu 24 dilihat nanti dipraktekan saja dilihat saja anak-anak ngudoh wa akhawatukum dulur-dulur wa azwajukum bojo-bojo wa asyirotukum keluarga pas saya ngaji pas ini acara alisan keluarga eh kira-kira biye woconan surat tobat ayat patlik ur wando enak tual quran kus di Allah ini ceto ahab ilallahi warasulihi fattar abbasu kusus ditantang leluh senengi keluarga keluarga mau timbangan kusus di Allah ke rasul Allah ente nono dadek jamu minte kue kue kak kak angil nyedek kusus di Allah panggah melekutek urusan dunia urusan keluarga lah yang terakhir itu yang nempel dengan hawan nafsu itu yang repot itu susah sekali orang itu kalau sudah ketempelan dengan nafsunya yang salah ini tidak salah tidak tahu kalau itu salah ada orang ada seorang istri tidak ada suami karena nafsu mengikuti nafsu tidak ada suami tidak ada ini kalau ngelanang duduk muhrime tidak rumah sana ini salah ngeluyur ronong ngeluyur ini kalau ngelanang duduk muhrime tidak rumah saya salah saya ini setan kelas berat menemplek karena nafsu abad ini saya abad sampai kan nabi ngomong abad timbang ini perang badar perang badar perang badar orang siji kudum matani teluh sohabat pada sambat kabe ini saya nabi si enak yang luy habad menang makanya kita belajar mulai yang embusan mulai yang nempel sampai nafsu berusaha kita kendalikan dengan ilmu tanpa ilmu tidak akan bisa mengendalikan nafsu sudah kita tidak menyebabkan ulama tidak menyebabkan kiai orang orang yang ilmu disimpan dengan ulama karena Allah berhubah ayatun bayinatun fisudurilladina utul ilma berhubah ayatun bayinatun bahkan atau yang benar tetapi ayatun bayinatun ayat-ayat yang jelas apa makanya Al-Quran pemahaman tentang Al-Quran itu makanya tiang ini kadang-kadang mau coba buku ke sasar karena yang dimaksud yang dimaksud yang nulis kalau yang ditulis orang yang ditulis memahami tulisannya tidak artinya begini bahasa hakikat itu ditulis itu tidak mewakili eh jenengkan kira-kira pemahaman ngerti urung ngerasak no hakikat ini kayak rosot teh manis pisang manis rambutan manis zaman tulis teh manis rambutan terus manis rambutan manis itu apa podo kan berarti tulisan manis itu tidak mewakili apa yang dirasa dirasakan makanya Allah mengatakan balhuwa ayatun bayinatun fisudurilladina utul ilma kena apa apa yang dimorot ulama karena ilmu negosinya Allah disimpan dengan bodohnya ulama makanya kenapa kadang-kadang kita baca buku kita bingung kita bingung padahal yang ngarang kita 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 bingung makanya karena memang ilmunya Allah itu disimpan di dodone ulama akhirnya menyedek temen ulama yang berkali-kali saya sampaikan ikuti pakemi Al-Quran walah taktu aina kean humturi tuzi natul hayati dunia janganlah kamu palingkan pandanganmu dari mereka karena kamu masih menginginkan kehidupan indahnya kehidupan dunia ini kalau di kemah muhulafah pokok awak saya ingin dunia orang bakalan iso di ulama mesti mencedet ulama ngejak akhirat awak ingin dunia orang ketemu sampai seneng utang bang ngaji bang diserang mau enggak utang bang betah ngaji saman seneng kredit seneng kredit 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 saman penghati infak aduh mumet kamu ngaji kuat mesti ngaut apa kuat kepikiran pengen akhirat oh raiso enggak bisa sudah enggak bisa syarat itu surat kahvi ayat pintar satu sepuluh dikurang pintar pas birnafsaka ma'alladina ayatuna rabba bilhudati wal asyi yurid wajah wal tak du'ayna ka'anhum turidu zinatul hayat idun wal a'tutik man a'gfalna kolbahu antikrina wat taba ahwah wakana amruhu furut janganlah kamu taat dengan orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat kami saya taat karena orang yang ulama kita simpul ini orang hatinya senantiasa diingatkan Allah siapa ya cuma ahli ilmu saja tidak ada yang lainnya makanya bahkan ada ungkapan orang tua dengan ulama harus ditaati lebih taat dengan ulama kecuali kalau orang tuanya ahli ilmu meskipun dia hanyalah sebagai jasad fisik yang melahirkan kita orang tua istilahnya orang tua biologis tapi kalau ulama adalah orang tua yang menyelamatkan di dunia dan menyelamatkan di akhirat itu kalau ulama atau guru kalau orang tua hanyalah yang melahirkan kita di dunia tapi kalau ulama orang tua yang guru atau guru masyayih kita itu adalah menyelamatkan kita di dunia maupun di akhir makanya lebih ditaati orang tua ini kan enak telur orang tua yang lahir di dunia di dunia guru di dunia di dunia orang tua itu ya tiga ini terus akan maka apakah kamu menjadi atasnya sebagai pemelihara maksud apakah engkau Muhammad akan menjadi pelindung nya jawabannya pasti orang yang mengikuti hawan nafsu tidak pernah sedikitpun nanti di akhirat akan memperoleh perlindungan orang hawan hawan nafsunya saja ditanya oleh Allah saja tidak berani yang kemarin ayat yang kemarin yang dijelaskan kan hawan nafsu termasuk Tuhan selain Allah Tuhan selain Allah ketika ditanya Allah saja itu saja tidak ada yang berani memberi perlindungan makanya apa Nabi Muhammad berarti pelindungi orang sing mengikuti hawan nafsunya ya pasti jawabannya tidak pasti jawabannya tidak makanya kita hindari menyembah hawan nafsu antah sabu anna aksarohum yasma'u na'u yakgilun antah sabu ataukah tak sabu kalian mengira anna aksarohum bahwa kebanyakan mereka yasma'una mereka mendengar aw yakgilun atau mereka memahami apakah kalian mengira kebanyakan mereka yaitu orang-orang sing menyembah hawan nafsunya itu mereka mendengarkan atau mereka memikirkan jawabannya pribun tiang niku sing nuruti hawan nafsu mereka diberi telinga tapi tidak untuk mendengarkan nge ula'ika nge ula'ika nge 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 mereka itu diberi telinga Ula ikakal an'am balhum al-dol. Wasaat sabihilah. Bahkan lebih gilani timbangani kewan. Jadi bukannya, makanya bahasannya Al-Quran itu. Orang kafir itu disifati orang tuli, kemudian orang bisu, kemudian orang bu buta. Kalau melihat ayat ini, Allah itu paling banyak memasukkan ilmu, itu adalah lewat telinga. Ngkau nge-nyimpen ilmu nong ati, tapi lewati ilmu adalah dari telinga. Makanya, penyebabnya orang ingkar kepada Allah, ya ratau ngaji, tidak pernah mendengarkan firman-firman Yagusti Allah. Yang didengarkan telinganya itu dicekoki urusan dunia. Saman-saman agak percaya. Saman kumpul. Kita itu kan setiap kali berkumpul, setiap kali kita mendengar. Coba kalau teman dekatmu itu orang cinta dunia, tiap hari yang diomongkan dunia, kan berarti yang masuk di telingamu urusan dunia. Kalau yang masuk di telingamu urusan dunia, yang terbersit, yang terekam di dalam batin itu pasti dunia. Akhirnya kepingin dunia, kepingin dunia, kepingin dunia. Na'udhu Billah. Suman Na'udhu Billah. Kalau coba kita yang kita ikuti ulama, di telinga kita yang datang ancaman, yang datang hisab, yang datang, kenapa? Janji-janji ini, Gusti Allah. Akhirnya ketika yang dimasukkan ke telinga itu banyak, tentang ayat-ayatnya Gusti Allah, tentang peringatan-peringatannya Allah, ya otomatis luapan di dalam batinnya urusan akhirat lah. Gak apa? Makanya, Apa kalian mengira, bahwa kebanyakan mereka itu mendengar dan memahami? Jawabannya pasti tidak. Makanya kita gunakan telinga kita. Kita gunakan telinga kita. untuk sering-sering mendengarkan ayat-ayatnya Allah, untuk sering-sering mendengarkan janji-janji ancamannya Allah. Terus kemudian apa? Kita gunakan akal kita. Apa? Untuk melihat tanda kebesaran pun, Gusti Allah. Kalau akal, maka kita mengakali uangnya. Itu yang akal, kalau kita mengakali uangnya. Inhum tidaklah mereka, ilah kecuali kalah an'ami. Seperti hewan ternak. Orang yang tidak mau mendengarkan dan tidak mau berpikir, itu oleh Allah diumpamakan hewan ternak. kalau kita bayangkan kehewan itu, kehewan ini membutuhkan mangan tidak perlu istirahat. Kalau mangan istirahat, kenapa? Kumpul. Ini kalau jawabnya. Kehewan itu dibutuhkan, tidak tahu atau tidak? Yang dipanggil nenek, istirahat. Enggul nenek pasangan nih. Kumpul. Lek sampean urib nih, nengduhnya saya pikirin kalau ini aku. Ya, sepado. Waduh. Pado. Makanya, ibaratnya, saya katakan, kalau Al-Quran atau ilmunya Allah itu adalah emas. emas. Firman-firmannya Allah itu saya ibaratkan emas. Emas. Lek di kalung no wadus, orang no fungsi ne. Wadus pun tidak akan tahu betapa berharganya emas itu. Orang yang hatinya keras, alias wong kafir, masih didudu doya ya, kata-kata gus. Dia Allah memodil. Paya ma'wan. Dengaja ini, diduduh no firman-firman. Gus. Dia Allah memodil. Paya ma'wan. Itu tidak bisa menghargai seperti halnya pedus menghargai emas. Orang-orang. Ya, karena ini aku tahu. Karena itu aku penggak di gengru. ngok nih, dua akal gak digawih mikir. Masa sih? Kita itu punya akal melihat dunia ini hina saja gak bisa sih. Hah? Sampai-sampai AWD meninggalkan akhirat. Coba lah. Semua kesenangan dunia itu loh. Kalau kamu renungkan, kalau kita renungkan, semuanya telah mengandung konsekuensi. Artis ini aku, kepengen panggaknya tak nombor ini aku, ini kalau sobo salon aku nanti, buah orang nanti, wakih. kukulan si jing ini seorang satu uru bisa. Karena saya butuh disanjung biar dia dilihat tetap cantik. Kalau kepengen dilihat, kepengen cantik. Kan mesti, kembali, ya pegah. Gitu, ya pegah. Kanan didik. Semaka nih, susah banget. Yang dunia ini kepengen ayu, mau susahnya sambuh. Ngaten kok diubur. Lagi kurang penggawaian tuh. Ngapun menesin dia. Coba lah, di renung-renung akal ini kalau melihat ngaten tuh. Uru sang dunia sampai satu setahun kok direwangi, ngelanggar aturannya, Gusti, Allah, buat apa? Padahal kita kepengen rumah bagus saja, kalau kadang-kadang pengen di rumah gawat deh. Ini kalau, kalau nggak pakai pondok nih. Pengen nggak pondok gawat deh. Tiba-tiba duit wakih. Bayar listrik kita keleng-leng. Untung, nggak ragu sewa ditekan asyik bayar listrik. Kepengen di padang, kepengen padang tuh. Ini di rumah lelah-lelah. Di rumah pemanah, di rumah ngetel TV, di rumah kepengen ke lampu. Di rumah lampu gawat di api atau durup nih. Bayar larang. Ngapun ikutani cukup di rumah. Pelajaran ngatih ini apa di dunia ini kelusoran kayak gini. Kepengen lampu api, mencetik api di padang ini membayar larang. Di dunia ini membayar, apa-apa membayar. Kok mau kok terus dengan gula? Ini nggak akhirat. Padahal akhirat aku leweh. Sip. Bangun, nggak ada tukang, nggak ada apa-apa murah-murah tadi. Orang itu bataku, tembok, tembak, emas. Pelayan, cepat, nggak ada bayar, nggak ada. Ngapun, ditinggal, sampai gara-gara berkesenangan itu nyalap. Ngapun, ini memang gendeng. Sintan saja ini gendeng. Kulon apa? Coba lihat orang yang cinta dunia. Panjang yang cinta dunia, senang duit oke. Orang kenal Gusti Allah. Mungkin duit di lumpur-lumpur lo no, kena musibah. Entah ini. Lumpur ini di lumpur no. Anaknya godoh. Duit entek. Nih. Loro. Entek. Gak orang danteng-danteng dihudoknya dikenong akhirat. Gak panggantek. Mati terus diobor. Sudah sama lihat saja. Makanya ikuti interaksi Al-Quran. semakin orang itu ingkar oleh Allah kok dijadikan sukses urusan dunia itu tidak lain liu'ad dibahum di dunia untuk menyeksa mereka di dunia dan di akhirat nanti dimasukkan ke neraka yang selama-lamanya. Ini surat taubat. Ini surat taubat. Ini rongayat podo persis. Ini saya ngati-ngati. Tuh. Terahkan. Inhum illa kalaan am. Tidaklah mereka tidak lain seperti he. Makan ini kalau gambarkan. Ke wan ma wan si duirip-irip masih punya perasaan takut dengan yang membahayakan. Contohnya sama di luar TV ini. Lekan segerombolan kidang ketok macan rawani nyedek. Mesti terus ngedeh. Yang di delok ini sinetron enggak tahu kewan-kewan baru tahu. Nalurinya hewan ini. Maka ini belajar hewan itu belajar hewan. Kok apa orang kafir diumpamakan Al-Quran dengan hewan? Ya karena punya telinga enggak dihibur untuk mendengarkan. Punya akal tidak untuk menggunakan berpikir. Akhir kewan-kewan bahkan orang yang seperti itu diibaratkan Allah balhum abol. Bahkan lebih sesat lebih gila ini teman-kewan. ini dengan belajar ini dengan belajar. Sifatku sifatku sifatnya rakus berarti nafsu sabu'ia. Sifat hewani kita itu nalurinya adalah nafsu kita itu nafsu hewani. Terus akhirnya di GIA akal. maka jeneng tinggal pitik pitik ini dengar nyawang enak babon wedo orang ngero si bu babon di sobo di 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 Bapak Man lewis orang kayak kayak kewan ngelak ini wah ini ada babon hijen di ber ini caranya kena ya sudah hewan sudah hewan itu ya habis ngumpuli habis ngumpuli orang wedo di orang dipatai ini gak menung segera di di perkosa dipatai ini bisa di ditekso direkode dipatai ini bisa ngumpul raglum di hari ini lho di mene kewan 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 lho tawakal di mene jeneng makanya bolak balik di sini sini kewan kewan kese apa mana umpet anak ya mulih atau keboh Sampai aku buat diri Rampai itu ya Gak ada Ya makan Pak Gak makan Gak ada Kita serakah terhadap dunia Serakah Kepinginnya Di BKB Makanya sekali lagi Kita belajar Menghindari Orang-orang yang Menghamba kepada nafsunya Biar tidak menjadi Ben gak kewan melaku-melaku Ben tadi menungso melaku Masuk Awee diwara waduh seorang Bidho nih Aroh kewan Jangan ragu menutupi aurat Apa bidho nih Aroh kewan Waduh Bikin-bikin manfaat Al-Fatihah Surat al-Azina Allah Allahumma salli basalli mafariq ala saytana Muhammad Wa ala ala saytana Muhammad Alhamdulillah ya Rabbul Alamin Allahumma gfirlana warahamna wahtina Innaka antal waburur rahim Rabbana lato'zikulubana ba'di'idha Daitana wahab lana millatungka rahmatan Innaka antal wahab Allahumma gfirli umati Muhammad Allahumma raham umata Muhammad Allahumma sdur umata Muhammad Allahumma jibur umata Muhammad Allahumma srih umata Muhammad Allahumma farij an umati Muhammad Rabbana adina fid dunia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rabbana taqabal min nabi rahmatika Ya rahmat rahim Wa tum'alayna innaka antada wabur rahim Subhanahu rabbika rabbil izzati amma yasifun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah ya Rabbul Alamin al-Fatiha Alhamdulillah ya Rabbul Alamin al-Fatiha Iyakan Alhamdulillah ya Rabbul Alamin al-Fatiha Iyakan Al-Fatiha Iyitina suratul masyakim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Nabi salam alaika Ya Rasul salam alaika Ya Habib salam alaika Salawatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.